Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum. Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru bahas berita di Mokaku-kaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami ya. Karena pagi hari kita ada informasi dari dunia internasional ya. Salah satunya adalah tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi ya. Betul sekali. Jadi ini Der dan juga pemirsa Setya Sultan TV. Presiden Iran Ebrahim Raisi ini berusia 63 tahun dan dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter. Sementara adalah cuaca buruk ya. Nah betul sekali. Ada beberapa juga sudah, karena kan banyak tim yang memang dibentuk untuk melakukan pencarian nih Der. Karena sebelumnya memang hilang beberapa jam dan komunikasi ini tidak ada seperti itu. Dan ternyata bersama Presiden Raisi ini adalah ada Perdana Menteri, kemudian juga ada Menteri Luar Negeri, dan ada satu staffnya lagi sehingga totalnya ada 4 orang. Ada 9. Oh 9 ya. Jadi memang ada 9 awak ataupun ada 9 orang nih yang berada dalam helikopter itu. Dan jadi ini Der, kronologi ini mengutip dari Reuters nih ya. Raisi ini awalnya berkendara dengan helikopter ke perbatasan Azerbaijan untuk meresmikan sebuah proyek bendungan. Eskalasi. Jadi memang disana sedang tidak baik-baik saja. Betul sekali. Ini juga ada, nah ini kalau kita melihat di layar ini adalah video yang memang sebelum kecelakaan tersebut terjadi. Jadi masih banyak Der sebenarnya, bahkan ketika Presiden Irak itu menaiki pesawat, berada di pesawat, itu masih didekomentasikan. Oke. Mendadak sekali ya, dan ini jadi trending topic di berita dunia ya. Betul sekali. Karena kita tahu bahwa Presiden Iran ini adalah salah satu pemimpin dunia yang disegani bahkan oleh Israel ya. Betul sekali. Nah kemudian, ini juga pada saat pencariannya ini dibantu dengan drone Turki. Oke. Nah jadi titik serang ini baru ditemukan semuang pagi saat drone Turki. Ini dilaporkan menemukan sebuah titik panas saat melakukan pencarian. Hmm, dan akhirnya bisa ditemukan ya. Dan terakhir aku lihat informasinya bahwa jenazah dari Presiden Raisi ini sudah dievakuasi semalam. Betul sekali. Jadi portret puing-puing helikopternya pun ya, ini diungkap oleh banyak banget media. Salah satunya Zazira melalui laman akun X-nya nih, puatannya Ali Hassam. Ini diunggah beberapa foto terkait dengan situasi terkini lah ya, itu puing-puing helikopternya tersebut. Ya, dan flashback kepada karir dan kehidupannya Raisi, Rida dan juga pemirsa. Jadi, Ebrahim Raisi ini lahir di kota Masyad Iran tahun 1960. Mengawali karirnya sebagai jaksa di kota Karas dan kota Kamadam. Kemudian, sempat mencalonkan diri juga sebagai Presiden Iran kala itu. Namun, tidak terpilih dan dia baru terpilih di tahun 2021. Wah, dan ternyata ya Presiden Iran yang memang saat ini nih, itu dikenal atau akan disebutkan ini menjadi Presiden yang akan melanjutkan Presiden yang terkuat sebelumnya. Tapi memang koda ruahnya nih, Der, memang tawas dalam pelaksanaan tugas seperti ini. Ya, banyak sekali teori konspirasi dalam kematian Presiden Ebrahim Raisi. Salah satunya adalah konflik antara Iran dan Israel beberapa waktu lalu ya. Betul sekali. Menurut kamu bagaimana? Apakah benarkah? Nah, sebenarnya gini sih, Der ya. Kalau misal kita melihat beberapa sumber, ini sudah disertakan bahwa memang penyebab dari kecelakaan helikopter itu adalah cuaca burung. Namun, ada juga nih, Der ya, yang berspekulasi bahwa ini kayaknya sabotase deh ya. Nah, ada juga yang berspekulasi seperti itu ya. Kemudian, salah satu prestasi ini ya, dari Presiden Raisi ini adalah perang lawan Israel beberapa waktu lalu. Betul, bulan April ya. Iya, dan itu apa namanya serangan dronenya itu berhasil menghancurkan pertahanan Israel ya. Biasanya kan Israel itu nggak bisa ditembus oleh roket. Dan ini roket Iran ini bisa menembus pertahanan Israel itu sangat luar biasa. Wah, betul sekali. Kalau misal kita melihat ya, Der ya, jadi sempat ada nih di akun X, salah satu menteri dari Israelnya ini membuat satu unggahan dengan captionnya Cheers. Cheers, setelah itu ya. Iya, betul banget. Jadi ini sempat ramai juga. Tapi, ada juga nih, salah satu menteri yang tidak ingin disebutkan namanya, ia juga menyatakan bahwa Israel tidak sama sekali ada keterlibatan dalam kecelakaan tersebut. Tapi kita tidak tahu, ya Der ya. Tidak tahu ya, namanya dunia internasional itu penuh misteri ya. Apalagi media itu dikuasai oleh yang berkuasa. Jadi, bisa saja ditutup-tutup. Nah, betul sekali. Dan kalau misal kita melihat, ternyata helikopter yang digunakan oleh Presiden Iran tersebut ini usianya sudah 64 tahun, Der. Kayaknya ini sudah tidak layak pakai ya. Harusnya sih. Betul sekali. Jadi memang, kembali lagi seperti informasi yang kita bahas kemarin-kemarin ya, mengenai kecelakaan transportasi ini juga bisa disebabkan dari salah satunya itu tadi ya. Betul. Mungkin alat-alatnya yang sudah tidak layak pakai atau harus diperbarui. Dampak dari kecelakaan helikopter ini, Der ya. Salah satunya adalah harga minyak naik. Kenapa bisa harga minyak naik? Jadi, kita tahu bahwa negara-negara Arab ini kan memang memiliki peran penting dalam perdagangan minyak. Nah, salah satunya ini ketika ada informasi atau berita terkait dengan kecelakaan dan juga tewasnya Presiden Iran, ini menyebabkan harga minyak sempat naik pada hari Senin. Ya, karena ini menurut Refinity pada Senin pukul 9.38 waktu Indonesia Barat nih, acuan minyak mentah burn ini naik sampai 0,3% menjadi 2,4 per barel. Dan jadi cukup signifikan lah ya. Jadi, selain itu juga itu menyebabkan dan kemudian bursa Teheran pun tutup. Wah, ini nanti akan ngefek ke seluruh dunia ya. Karena kita tahu minyak bumi itu adalah salah satu kebutuhan yang sangat pokok ya. Nah, betul sekali. Dan kemudian nih, Der, terkait berita tewasnya Presiden Iran ini juga akhirnya masyarakat Iran pun berkabung. Ya, dan mudah-mudahan ini semua bisa segera ditemukan penyebabnya apa selain mungkin dari cuaca buruk dan juga menepis tadi ya konspirasi-konspirasi yang muncul di masyarakat. Betul sekali. Riga dan juga pemirsa, selain informasi dari tewasnya Presiden Iran, kali ini kita akan bergeser ke dalam negeri dulu nih ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi di 2045. Betul sekali. Tapi ternyata ada masalahnya nih, Der. Masalahnya adalah? Saat ini nih ya, memang kalau misalnya kita melihat berdasarkan sumber yang kita baca nih ya, Der ya, sekitar 10 juta Gen Z ini menganggur. Banyak sekali ya ternyata, dan Gen Z ini menganggur bekerja tidak, kuliah juga tidak. Iya. Jadi maunya apa? Nah, bekerja tidak, kuliah juga tidak, dan tidak mengikuti kelas ataupun satu kegiatan yang meng-improve dirinya. Minimal ada self-improvement ya, upgrade ya. Betul sekali, Der. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan nih. Ternyata memang ya, jadi hal ini akhirnya karena 10 juta Gen Z nganggur, impian Pak Jokowi ini terancam nih, Der. Ya, harusnya ini dimanfaatkan oleh Indonesia yang memiliki keberlimpahan SDM ya, karena di beberapa negara banyak yang memiliki keterbatasan di SDM ya, ada depopulasi penduduk salah satunya di Jepang dan Korea. Betul. Sehingga mereka membutuhkan sekali banyak SDM yang dipekerjakan untuk di negara mereka. Tapi Indonesia sebaliknya, hanya permasalahannya tadi. Nah, ini akar permasalahnya sebenarnya harus dicari ya. Betul sekali, kalau misalnya kita melihat ya, Der, ya. Mungkin ada juga nih alasannya, jangan menyalahkan hanya terkait dengan Gen Z-nya aja yang males. Tapi mungkin kita perlu benahi dari berbagai aspek. Salah satunya adalah, susah ya kalau cari kerja sekarang. Cari kerja umurnya dibatesin. Nah, udah gitu, kriterianya juga sulit. Fresh graduate tapi pengennya pengalaman. Betul. Dan kemudian, gajinya apa nih? Gajinya UMR kerjanya 12 jam. Dan ini sih, kemarin kan juga sempat happening nih terkait dengan kuliah yang katanya tersier ya. Ini juga sempat ada statement dari Kemenikbud bahwa kuliah itu tersier. Karena kan tadi biaya UKT yang mahal. Tapi kenyataannya kalau kita melihat sekarang, kalau mau kerja minimal, lulusan. S1. Nah, itu dia. Jadi bukan tersier ya, sepertinya primer ya. Betul sekali. Dan ini juga perlu kita benahi nih ya. Dan kembali lagi, bukan hanya menyalahkan itu saja. Tadi yang saya sudah bilang juga nih, Der, bahwa memang kita harus melihat atau berkaca dari banyak hal tentunya. Dan ini juga, sekarang gini sih, Der, kalau misalnya kita melihat Gen Z ini kadang lebih mengedepankan mental health-nya. Betul. Apa-apa mental health, apa-apa mental health gitu ya. Ah, aku hari ini begini, aku mudi dan segala macam ya. Nah, betul. Padahal kalau misalnya kita melihat ya, dunia kerja ya. Kadang kayak dunia kerja memang seperti itu. Yes, lebih keras ya. Betul banget. Dan artinya ini juga harus jadi perhatian kita semua ya. Mungkin salah satunya, yang tadi kita bahas itu ya, mengenai persyaratan-persyaratan di dunia kerja. Ini kan artinya berhubungan dengan pemangku kebijakan nih. Betul sekali. Beberapa kebijakan yang lalu yang sempat didemo oleh rekan-rekan kita di bawah itu, itu tidak memihak kepada para pekerja. Betul sekali. Dan ini juga sempat viral di sosial media nih, Der. Terkait dengan, kan jadi ada warga negara Indonesia yang memang di Jerman ya. Katanya pas HRD-nya itu menanyakan, ternyata wah kaget kalau di Indonesia itu dibatasi umurnya. Yes, betul. Kita tahu ya salah satu WNI itu ada Bunda Korla juga di sana. Kerja di restoran cepat saji. Padahal usia beliau sudah hampir 50. Tapi masih dipekerjakan. Betul. Nah, ini dia sih ya yang mungkin bisa dibenahi nih terkait dengan kriteria pekerja yang memang dicari. Agar juga ya lapangan kerja di Indonesia ini banyak. Ya, justru ya kalau pandangan aku pribadi ya. Kalau kita mencari orang tuh lebih baik yang berpengalaman gak sih? Ya, betul sekali. Satu, kita kan meminimalisir anggaran untuk melakukan training terhadap mereka. Kemudian yang kedua, mengenai SOP dan sebagainya, jam terbang mereka sudah tinggi ya. Betul. Mungkin kalau Rida pernah naik salah satu maskapai BUMN, mereka lebih mengutamakan pramugari dan pramugara senior. Ya, betul. Karena secara pelayanan mereka sudah lebih unggul ya. Sudah banyak pengalaman lah seperti itu. Nah, tapi Der, ini juga bisa menjadi salah satu bentuk perhatian. Jadi, untuk generasi muda juga nih. Karena kan sekarang juga banyak yang mencari tentang apa ya, mencari pekerja yang pengalaman gitu kan. Ada banyak banget sebenarnya kursus-kursus yang bisa diikuti. Kalau memang yang penting tuh gak nganggur cuma tiduran. Itu aja, Der. Dan sebenarnya kalau misalnya kita melihat saat ini peluang bisnis juga banyak. Banyak banget. Tinggal pinter-pinternya. Ya gak sih? Sosial media sekarang tuh efeknya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini terutama ngebahas sosial media ya. Banyak sekali gen Z yang sekarang beralih ke konten kreator. Betul banget. Dan itu bisa menjadi sumber cuan, Der. Ya, betul sekali. Sebenarnya itu bisa jadi inspirasi nih ya buat gen Z yang baru lulus atau baru lulus tahun ini nih. Atau tahun sebelumnya mau kemana nih ya kan? Nah, betul banget. Jadi, semoga lah ya kita ini dengan bonus demografi yang mumpuni kita juga bisa menjadi negara maju ya, Der. Itu dia. Baik pemirsa dan juga Rida, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan masih membahas berbagai macam informasi yang sudah kami siapkan. Oke, maka dari itu jangan kemana-mana. Tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga. Lifestyle. Gaya hidup. Wisata. Budaya. Politik dan hukum. Akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Budaya. Budaya. B socialist. Budaya. Budaya.